Intro Tekan lonjakan penyebaran COVID-19 pada musim liburan akhir tahun Seluruh destinasi wisata di Kabupaten Trenggalek akan ditutup total Selain itu tim gabungan juga akan melakukan razia disertai rapid test gratis secara acak Bagi pendatang yang masuk ke Trenggalek termasuk bagi para wisatawan Intro Rencana penutupan seluruh destinasi wisata di Kabupaten Trenggalek ini akan dilakukan sejak 31 Desember hingga 1 Januari tahun 2021 Selain itu selama libur Natal dan Tahun Baru ini segala bentuk keramaian dan hajatan juga ditiadakan Perayaan Natal dihimbau dilaksanakan di rumah serta peribadatan wajib mematuhi protokol kesehatan Sementara itu saat destinasi wisata dibuka pengelola tempat wisata juga diwajibkan membatasi wisatawan yang masuk Agar tidak lebih dari separuh kapasitas yang ada Bupati Trenggalek Muhammad Nur Arifin mengatakan mengacu surat edaran dari BNPB nomor 3 tahun 2020 tentang protokol kesehatan Perjalanan orang selama libur hari raya Natal dan menyambut tahun baru 2021 dalam masa pandemi COVID-19 Pada huruf G BAB protokol nomor 3 huruf C bahwa untuk perjalanan antar kabupaten atau kota Pelaku perjalanan yang menggunakan moda transportasi udara dan kereta api antar kota Wajib menunjukkan hasil negatif repites antigen paling lama 3x24 jam sebelum keberanggatan Berjakan di akhir tahun yang pertama kita akan menutup tempat pariwisata mulai tanggal 31 dan tanggal 1 Januari Kemudian untuk hari-hari di luar hari itu kita hanya membuka 50% untuk kapasitas tempat wisata Disertai protokol kesehatan yang ketat Kemudian sesuai dengan surat edaran dari BNPB bahwa pelaku perjalanan dengan moda transportasi udara dan kereta api Wajib rapid antigen sedangkan perjalanan darat dihimbau untuk rapid antigen Nah karena ini hanya bersifat himbauan maka kami akan melakukan operasi gabungan Yaitu akan men-screening secara random para pelaku perjalanan yang masuk ke Kabupaten Trenggalek Akan kita lakukan rapid antigen Kita target sampai ke angka 5000 pelaku perjalanan Jadi nanti akan kita screening Kemudian kalau nanti dari sampel per 100, per 500, per 1000 Kemudian positif ratenya kita rasa tinggi Mungkin kita akan lakukan penyekatan-penyekatan Atau penutupan-penutupan destinasi lebih dari yang sedang kita ambil kebijakan pada saat ini Nur Arifin juga menambahkan Sesuai surat edaran BNPB tersebut Untuk moda transportasi darat baik pribadi maupun umum Sebelum keberangkatan sebagai persyaratan perjalanan dihimbau menggunakan rapid test antigen Paling lama 3x24 jam sebelum keberangkatan Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya